Oke guys, disini kita akan review V6 setelah 4 bulan pemakaian Disini minusnya sih, tempered glassnya itu kayak gampang banget pecah ya Nah disini kalian bisa lihat sendiri, itu kayak ada yang ya retak gitu Ya karena cuma ketindihin sama HP yang satunya Jadi ya gitu sih, tempered glassnya sih yang jelek ya Nah terus disini kita coba lihat perbandingannya saat kita scroll Instagram dengan HP Vivo V25 yang aku punya Udah hampir satu setengah tahun Dan Infinix Note 40 yang masih 4 bulanan ini Disini ya Infinix masih yang nyaman sih ya Karena ya hertznya juga udah tinggi Jadi lebih nyaman dan suhunya juga nggak panas Kayak yang orang-orang komen di video-video aku yang bahas Infinix Ya jadi gitu sih untuk scrolling-scrollingnya Nah dan disini kita recordnya tuh bareng ya Jadi nggak pake video record Jadi ini viewer kita record Jadi disini tuh kita buka Instagram yang sama di 2 HP bersamaan gini Nah dan kita langsung rekam gitu pake 1 HP Karena kita ada 3 HP guys disini Nah oke langsung aja ya Untuk penggunaan game apakah Infinix ini ada sesuatu? Nah jawabannya sih panas banget guys Kalau kalian pake Ultra Super Padahal sebelumnya awal-awal tuh enggak Cuman anget doang sih Ya karena wajar sih ya Nah hal ini terjadi sih karena setelah aku install game-game berat Seperti Undone, Football dan Devil May Cry Itu rasanya bareng-bareng guys Dan bener-bener panas banget Kalau misal kita main Mobile Legends Di grafik bener-bener rata kanan Nah Jadi sekarang ini aku akalin guys Mainnya aku di Famerate Super Tapi grafiknya aku bikin sedang Biar baterainya juga nggak terlalu boros Meskipun di grafik Ultra Ya sorry bukan Ultra Di grafik tinggi dengan FPS Super Itu kuat Tapi rasanya baterainya boros banget Jadi kayak main berapa match gitu Rasanya baterainya ngurangnya kayak banyak banget gitu Ya jadi aku bikinnya jadi grafiknya FPS Super Tapi grafiknya sedang Karena dari sedang ke tinggi Itu nggak terlalu beda jauh sih efek-efeknya Jadi ya aku tetep pake yang sedang aja Biar baterainya juga irit Tapi yang aku kurang suka nih ya Semakin kesini Kalau misal kita pake grafik yang rata kanan Itu panasnya bener-bener Udah nggak normal sih Kayak sebelum-sebelumnya ya Tapi untuk main gamenya Kayak di grafik-grafik biasa gitu Di tinggi biasa Masih oke guys Cuman kalau dibikin Ultra Itu udah nggak sekuat Seperti awal-awal main Atau awal-awal kita pake Infinix Dan kalau misal kita pake Untuk ya Performanya di tinggiin itu Baterainya boros banget guys Jadi ngerasanya kayak Baterainya bener-bener Cepet banget gitu Dari 100 ke 80-annya tuh cepet Beda sama yang dulu Tapi ya Kami lagi Ini HP-HP murah Yang HP yang Menurut aku Ya wajar lah Banyak kekurangan Dan kelebihan juga Mereka udah tonjolin juga kan Dan game-game berat Yang aku install tuh Seperti ini Nah itu kayak gitu Semua yang kalian lihat tadi Untuk game berat Yang aku install barengan guys Nah Kalau di Vivo V25e Ini yang aku suka Bandingin dengan Infinix Yang menurut aku Lebih enak Infinix Sebenernya Karena Aku bandingin Karena HPnya Harganya 4 juta Dan Infinix kan Cuman 2,8 tuh Nah disini Aku sengaja Bandingin performanya Ya meskipun Beda tahun rilis Cuman dari harga Menurut aku Gak terlalu Eh dari tahun rilisnya Gak terlalu jauh Jadi ya masih oke lah Nah kalau kita pakai Cuman buka aja Gini ya Itu animasinya Kalau rame Itu kayak ada Lag-lagnya dikit gitu Contoh nih Kita kalau mau buka Hero Nah Disini harus nunggu nih Berapa detik Baru kebuka guys Nah Terus kita geser Misalkan nih ke skin Yang efeknya rame Nah kayak ada lag-lagnya gitu Kalian bisa lihat Nah kayak ada sendet Kayak ke Hmm kayak gimana ya Kayak kesendet gitu lah Nah Dan disini kalian bandingin nih Sama Infinix Yang harganya cuman 2 jutaan Ya kan Kita buka hero yang sama lah Biar adil ya kan Hero yang sama Di skin yang sama Nah lebih smooth guys Gerakannya pun juga Lebih oke gitu Nah Ya hal ini karena Menurut aku sih Meskipun Gimana ya Bukan karena Tahun barunya ya Misalkan Memang HPnya Umurnya lebih mudah Infinix Tapi kalau semisal kita Bandingin secara harga Ya menurut aku nih Harga di HP-HP sekarang ini Sudah gak jadi patokan Jadi yang Bagus-bagus Gimana gitu ya Kalau dulu kan HP yang harganya bagus Pasti bagus tuh Tapi sekarang enggak Nah kalau di kamera Sekarang Aku sih lebih seneng Infinix Kenapa? Karena di Cahaya yang cukup pun Di mode malam pun Hasilnya Masih bagus Nah Terutama di mode malam Yang aku suka banget nih Kayak Foto kota City Light Itu rasanya Bagus banget Nah kalau menurut kalian nih Gimana nih Nah kalau harganya Di online shop Harga di online shop Ya masih cuman 2,1 guys Dengan fitur-fitur Yang kalian dapet Itu menurut aku Murah banget Dan Kalau kalian Pakai kamera videonya Itu juga Bagus banget Gak cuman foto-fotonya Doang Ini aku Nge-videoin Wikan Oscar aku Ya kan Nah Terus Tindakan yang aku ambil Setelah HP ini tuh Jadi panas Disini Gamenya aku Auto-hilangin semua Kecuali Honor of Kings Dan NBA Yang tergolong Masih berat Kalau untuk Township Kan game ringan ya Kita gak suah bahas Nah jadi game beratnya Disini cuman ada 3 Mobile Legends NBA Serta Honor of Kings Nah sisanya Disitu aku Hapus Biar ngebut Karena Ya Menurut aku Gamenya yang terlalu Aku pasang Yang berat-berat itu banyak sih Nah Biar performa Main-main kalian Waktu main itu Masih oke Pencet aja mode Performa Tapi Untuk pengaturan GPU nya Kalau memang kalian Gak pengen Dapat tambahan Grafik yang bagus Ya filter teksturnya Hilangin aja Tapi memang Grafiknya mungkin Gak sehalus Saat kalian Gak aktifin Kalau kalian Gak aktifin Kelemahan Kelebihannya Ya HP nya Bakal lebih enteng Rasanya Plus Lebih cepet Dan baterai nya Pastinya Gak bakal Boros banget Nah untuk kesimpulan nih Di HP kelas 2 jutaan Untuk mode gaming Menurut aku Infinix 1040 Udah cukup Bagus Kenapa Karena Ya kalian bisa menikmati Game dengan grafik tinggi Untuk kamera Juga kelas 2 jutaan Masih oke banget Bahkan Disini kalau aku Pake foto-foto pun Juga aku lebih milih Infinix Ya meskipun Beberapa Foto Infinix Masih ada yang kurang sih Cuman Oke lah Selanjutnya Terus untuk speaker Yang bikin aku seneng Adalah Speakernya tuh Bisa kiri kanan Jadi kiri ada Kanan juga ada Waktu main game Dan untuk Dengerin musik pun Juga enak banget Pake Infinix Karena ya Kalian tau sendiri Disupport sama CBL guys Jadi speaker Dari Infinix Emang Bagus sih Terus untuk Baterai Kesimpulan ini Lebih ke kelemahan Untuk yang keempat Ya Kalau kalian Coba untuk Maksimalin performanya Baterainya tuh Udah Kayak boros banget gitu Ya Disini aku tau ya Kalau kita Unggulin performanya Pasti baterainya boros Tapi ini terlalu boros guys Paham ya Nah dan Untuk Ini yang aku kurang suka Memory besar Tapi Kalau kita coba Easy Itu HPnya Kayak performanya Jadi turunnya Lumayan jauh gitu Ya ini yang aku Agak kurang suka juga Tapi keseluruhan ini Dengan harga Cuman 2 jutaan HP Infinix Udah bagus banget Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati